Hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep legal etik keperawatan komunitas Boleh di next Anggota kelompok 5 yaitu ada Angeliana Putri, Marsyaniswa Devina, Maulakarima Prihasuti, Nuraini Pajar Kurnia, Salma Sonia Zahara, dan Talita Fadiahulima Next Untuk table of contentnya yaitu ada konsep legal etik keperawatan komunitas Isu legal etik dalam keperawatan komunitas Peran, fungsi, dan etika perawat dalam keperawatan komunitas Serta standar praktik dalam keperawatan komunitas Baik Selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok 5 mempresentasikan materinya Terima kasih Baik, terima kasih moderator Di sini saya akan membahas tentang konsep legal etik keperawatan komunitas Next Di sini legal, legal itu legal atau sah Atau tindakan yang tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan Itu tidak bertentangan atau tidak melanggar suatu aturan yang berlaku Lalu di sini ada etik Etik merupakan merefesikan bagaimana seharusnya manusia berlaku Apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain Jadi merefesikan itu kan artinya mengemunkan atau bisa jadi merenungkan kembali apa yang dilakukan Sebenarnya menyangkut dengan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain Jadi ketika manusia ini berlaku Apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain Jadi menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain Lalu di sini ada etika Etika ini merupakan filosofi moral Dimana sebenarnya moral ini berkaitan dengan standar Berlaku individu, kelompok, atau profesi tertentu Dimana kita tahu ya standar itu ukuran tertentu yang dibakai sebagai patokan Jadi ketika melakukan suatu tindakan itu ada standar-standarnya Nah di sini etika keperawatan itu merupakan rangka sistem prinsip yang berkaitan dengan tindakan keperawatan yang diambil bersamaan dengan pasien, anggota-anggota pasien, tim kesatuan lainnya, pembuat kebijakan, masyarakat luas Maksudnya bagaimana? Jadi ketika perawat ini melakukan suatu tindakan, tindakan itu tidak berkentangan, tidak ada etikanya Ada etikanya dalam melakukan suatu tindakan Nah makanya di sini etika ini mengatur tentang pelaku profesional pada perawat dalam jangka satu pekerjaannya Sebagaimana tercantum pada kode etik keperawatan Indonesia Nah kode etik itu merupakan standar, standar pelaku perawat Yang disesan oleh organisasi profesional bersama Jadi terdapat di dalam kode etik ini Terlalu poin yang mengatur hubungan antara perawat dan pasien Dimana perawat itu dalam memberikan pelayanan itu menghargai harkat dan persatuan manusia Keunikan pasien Jadi terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, dan jenis-jenis dan sebagainya Next Jadi aspek legal etika keperawatan Jadi aspek legal etika keperawatan itu merupakan Mencakup peraturan seputar pemeliharaan aturan keperawatan dalam penyediaan asuran keperawatan Nah peraturan ini berkaitan dengan Dengan ruang lingkup, pewenang, dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan Termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang keperawatan Makanya sangat penting sebagai bagi perawat itu secara konsisten menyebutkan kode etik keperawatan Dalam menerapkan prinsip-prinsip etik keperawatan Karena kode etik ini berfungsi sebagai sarana untuk mencegah dari kesalahpahaman dan konflik yang terjadi Ketika melakukan tindakan asuran keperawatan Dan kode etik ini juga membuat prinsip-prinsip etika yang didukung oleh pervasi tertentu Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan Itu kita harus melihat ada standar-standarnya Jadi kenapa sih kita itu menghadapi yang namanya masalah moral atau etik Karena kita itu sebagai perawat itu menghadapi yang namanya manusia, bukan benda Ketika perawat ini menghadapi manusia, yang juga memiliki hak asasi manusia Yang harus digunungi, yang harus kita hargai, yang harus kita hormati Jadi seorang, apalagi kita ketika menjadi seorang perawat komunitas Ketika menjadi perawat komunitas itu kan kita bukan hanya berhubungan dengan satu individu Tapi kita berhubungan dengan masyarakat Kita berhubungan bukan satu individu saja, tapi beberapa individu Nah makanya ketika misalnya kita melakukan suatu keputusan Memangkan suatu tindakan itu harus dibiasakan pada Mengambil ketika mengambil keputusan etik Selalu dibiasakan pada ethical decision making Atau sebenarnya namanya keputusan yang dibiasakan oleh tindak Keputusan yang dibiasakan tidak melanggar normal hukum yang berlaku Misalnya kayak informasi tentang prosedur yang akan dilakukan Terapi apa yang akan diberikan Terus kayak terapi ini tuh ketika kita memberikan itu Kita kan selalu yang namanya Menyatakan setujuan dulu kepada pasiennya Apakah pasien ini mau atau melanjutkan tindakan prosedur yang akan dilakukan Maka dari itu perawat itu harus mengambil langkah-langkah Untuk mendungi dirinya sendiri Terhadap tindakan klien profesional Jadi perawat itu harus menyadari atau peka terhadap hukum dari praktik keperawatan Karena masyarakat saat ini kan sedang peka ya Sekarang tuh peka banget yang namanya hukum Sadar hukum gitu Masyarakat itu sadar hukum Makanya sebagai perawat itu Kita harus lebih peka lagi terhadap hukum-hukum yang berlaku gitu Untuk apa? Untuk menghindari kelayan Jadi next Iya selanjutnya ada isu legal etik Selanjutnya Yang pertama ini tidak menyetujui hak pasien yang memilih untuk menolak pengobatan Sebenarnya ini juga termasuk masalah gitu ya Karena klien di masyarakat harus memberikan persetujuan yang sah untuk perawatan Agar perawat dapat memberikan perawatan Jika klien ini tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan Maka kita harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan persetujuan dan pengambilan keputusan Sebagai pengganti di jurisdiksi kita gitu Juga sebagai kebijakan dan prosedur yang kita lakukan Dari Kurniawan tahun 2020 Jadi ini kita rada susah nih untuk memutuskan Karena ada beberapa kasus Seperti contohnya mengobati pasien yang tidak memberikan persetujuan Ini akan melanggar hak Gimana pengadilan dapat memberikan ganti rugi Meskipun si pasien ini tidak menderita kerugian Baru-baru ini ada seorang perawat kesehatan masyarakat Ditemukan melakukan pelanggaran dengan mengimunisasi seorang anak Tanpa persetujuan dari orang tua anak tersebut Nah formulir persetujuan ini tidak diisi Tetapi si perawat ini tetap mengira Kalau dia telah memperoleh persetujuan dari orang tua si anak tersebut Nah itulah yang membuat persetujuan ini menjadi masalah Dan isu dari etika yang perlu diperhatikan Nomor dua Ini ada sumber daya yang langka dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan perawat Sumber daya yang langka dan kurangnya pengetahuan perawat komunitas Ini merupakan isu penting dalam pelayanan kesehatan Di sebuah penelitian di Indonesian Holistic Tourist Hospital Di Purwakarta Jawa Barat menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan perawat Dalam pelayanan keperawatan holistik ini perlu ditingkatkan Yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagai perawat, sebagian besar perawat memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang cukup Tetapi masih terdapat sebagian yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan keterampilan yang kurang Nah maka dari itu, konsep keperawatan holistik ini perlu untuk ditingkatkan kembali dalam pendidikan kita sebagai perawat Agar nantinya sumber daya yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan terampil Oke nomor tiga ini Jumlah pasien lansia lebih banyak Yang dimana lansia ini membutuhkan perawatan yang lebih kompleks dan jangka panjang Sebagai perbandingan Menurut data dari Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Pada tahun 2021, ini 2021 ya Sekitar 30,16 juta jiwa penduduk lanjut usia Hanya lansianya itu 30,16 juta Dan kalau dilihat dari jumlah tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 Menurut data Kementerian Kesehatan yang diolah oleh Badan Pusat Statistik BPS Atau BPS menunjukkan bahwa tenaga kesehatan bukan hanya perawat Ini termasuk dokter dan lain-lain Ini mencapai 1,4 juta orang pada tahun 2022 Nah sedangkan kalau perawatnya aja Itu berjumlah sekitar 563 ribu orang Nah bisa dilihat ya perbandingan antara 30,16 juta dengan 563 ribu Ini aja belum ada keimbangan yang sangat signifikan Justru ini sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan yang dibutuhkan di masyarakat Apalagi jumlah perawat ini 563 ini belum tentu semua orangnya ini terampil dalam keperawatan komunitas Nah yang keempat ini adalah meningkatkan tuntutan perawatan yang lebih hemat biaya Kalau kita mau ngomongin biaya berarti harus ngomong terkait perawatan jangka panjang dan kompleks Yang akan meningkatkan perawatan yang meningkat Sedangkan disini kita harus meningkatkan tuntutan perawatan yang lebih hemat biaya Yang akan dibahas ini adalah biaya obat, biaya peralatan, biaya tenaga kerja dan biaya pengelolaan Ini yang akan berpengaruh gitu terhadap biaya yang akan dibebankan kepada keluarga Lalu selanjutnya yang poin kelima ini ada praktik pemulangan dini Yang menjadi alasan meningkatnya tugas perawat komunitas dalam melakukan perawatan jangka panjang Nah apa sih ini praktik pemulangan dini? Praktik pemulangan dini ini merujuk pada proses di mana pasien dipulangkan dari rumah sakit Atau fasilitas perawatan jangka panjang untuk melanjutkan perawatan di rumah Nah tujuannya ini adalah untuk memastikan, untuk membantu keluarga untuk meringankan biaya Terus membantu mengurangi resiko infeksi di perawatan di rumah sakit Ataupun fasilitas jangka panjang Lalu pemulangan dini ini membantu untuk mempercepat pemulihan pasien Memungkinkan mereka untuk kembali ke lingkungan rumah mereka yang lebih nyaman Nah tapi dari keuntungan-keuntungan tersebut kita juga harus perlu cautious atau yang perlu diingat ini Bahwa pemulangan dini ini harus dilakukan secara hati-hati Dan hanya jika pasien siap untuk melanjutkan perawatan di rumah Oleh karena itu, perawat komunitas ini memainkan peran yang sangat penting Dalam memastikan pemulangan dini ini aman dan efektif untuk memberikan asuhan perawatan di rumah Nah peran-perannya ini kita harus berlaku sebagai edukator Koordinasi terkait program-program perawat keperawatan yang sudah dilaksanakan Dan dirancang oleh perawat-perawat di rumah sakit Ataupun fasilitas kesehatan jangka panjang tersebut Nah dan juga sebagai edukator dari apakah si keluarga dan pasien ini sudah paham atau mengerti terkait perencanaan yang sudah dilakukan Oke boleh di next Selanjutnya yaitu peran, fungsi, dan etik perawat Next Yaitu yang pertama peran perilaku yang diharapkan oleh orang lain Sedangkan peran perawat yaitu perilaku atau tindakan perawat yang diharapkan oleh pasien sesuai kewenangan dan tanggung jawab perawat Perawat komunitas menjalankan berbagai peran pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga atau masyarakat Di mana peran tersebut sering dijalankan secara bersamaan Bisa di next Oke ini beberapa contoh peran dan fungsi perawat komunitas Yang pertama yaitu perawat sebagai pelaksana atau pemberi perawatan Fungsi yang dilakukan perawat yaitu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, menyusun intervensi, melakukan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi tindakan Lalu yaitu ada peran perawat sebagai pendidik Perawat memiliki tanggung jawab etik untuk mengajar klien dengan tujuan memberi pemahaman, meningkatkan pengetahuan, sehingga klien mempunyai pengetahuan untuk merawat diri sendiri Lalu ada peran perawat sebagai manajer kasus Dalam kasus ini perawat harus mampu mengelola pelayanan dan berkoordinasi dengan masyarakat atau keluarga, penyedia pelayanan kesehatan, atau pelayanan sosial yang ada Lalu peran dan fungsi perawat sebagai pembela Perawat komunitas sering bertindak sebagai advokat klien Membela alasan mereka Membela alasan mereka atau bertindak atas nama mereka Peran sebagai advokat dapat dilakukan dengan mendukung perawat yang berkualitas dan kompeten Bisa di next Lalu ada perawat sebagai manajer Lalu perawat sebagai pemimpin Serta perawat mengevaluasi program yang dilakukan Lalu ada perawat sebagai pemimpin Peran pemimpin dapat dilakukan saat perawat memandu pengambilan keputusan kesehatan klien saat promosi kesehatan, memulai terapi kelompok, mengarahkan program pencegahan Lalu ada perawat sebagai kolaborator Kolaborator ini perawat berkolaborasi dengan petugas-petugas lainnya yang di rumah sakit seperti dengan dokter, aligizi, psikolog, dan lain-lainnya Perawat komunitas harus bekerja dengan banyak orang termasuk dengan klien dan perawat lainnya Lalu ada peran dan fungsi perawat sebagai konselor Perawat konselor membutuhkan keterampilan khusus yaitu perawat tersebut adalah orang yang memahami atau bisa dibilang ekspert di bidang kealiannya Dapat dipercaya untuk membantu komunitas atau keluarga dan mengembangkan coping yang konstruktif dalam menyelesaian masalah Ya disini ada peran dan fungsi perawat komunitas Yang pertama lanjutannya yang tadi ya disini ada role model Pelayanan keperawatan komunitas juga bersifat berkalanjutan dan berkesinambungan Sehingga menuntut perawat untuk mampu berinteraksi dengan baik dengan masyarakat Lalu dalam interaksi tersebut juga ada proses transformasi perilaku perawat yang dapat dipelajari oleh masyarakat atau keluarga Jadi proses ini itu sebenarnya bahwa perawat yang sedang menjalankan perannya sebagai role model Contohnya perawat yang sedang dijadikan role model adalah perawat yang mau meningkatkan kemampuan dirinya Berperilaku sehat, tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai perawat komunitas Lalu disini ada penemuan pasus Dan perawat komunitas lainnya adalah sebagai penemuk kasus di mana perawat melibatkan dirinya dalam penelusuran atau penyelidikan kasus di komunitas atau keluarga Selanjutnya juga dilakukan kajian apa saja yang dibutuhkan oleh komunitas Lalu disini ada agen perubah atau pembaruan Perawat bertindak Jadi peran ini membantu komunitas untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih sehat Jadi hal yang dilakukan perawat sebagai pembaruan ini adalah sebagai Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kekuatan dan penghambat perubahan Jadi hal ini itu penting dilakukan karena suatu perubahan merupakan suatu hal yang baru yang membutuhkan dukungan Lalu yang kedua itu membantu pencairan dan memotivasi untuk berubah Lalu untuk yang terakhir itu membantu komunitas menginternalisasi perubahan Jadi perawat bertindak sebagai agen pembaruan saat melakukan intervensi keperawatan Berupa modifikasi perilaku Lalu disini ada peneliti Dalam peneliti perawat kesehatan masyarakat itu terlibat dalam penyelidikan sistematis Pengumpulan dan analisis data untuk mencegah masalah dan meningkatkan praktek kesehatan masyarakat Jadi perawat komunitas kesehatan Perawat kesehatan komunitas itu melaksanakan praktik Mereka juga berdasarkan penelitian berbasis bukti yang ditemukan dalam literatur Untuk meningkatkan dan mengubah praktik sesuai kebutuhan Disini ada etik perawat Etik adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat Jadi memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi Etik juga merupakan prinsip yang menyangkut benar atau salah dan diriakan apa yang akan dilakukan oleh perawat Penerapan prinsip etik ini pentingnya untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien Yang dapat menyebabkan injuri atau bahaya fisik, bahaya emosional seperti perasaan ketidakpuasan, kecehatan, bahkan kematian Dan akhirnya tujuan pelayanan yang berupa pasien safety tidak akan pernah terwujud Disini ada prinsip-prinsip etik yang harus dimiliki oleh perawat Yang pertama itu ada Otonomi Berbuat baik keadilan lalu tidak merugikan kejujuran menepati janji Kerasiaan atau akuntabilitas Oke baik Selanjutnya yakni standar praktik dalam kekeluatan komunitas Disini ada pengertian dari standar praktik kekeluatan komunitas Yakni standar praktik kekeluatan merupakan komitmen dari profesi kekeluatan sendiri Dalam mendukung masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota kekeluatan Jadi disini standar praktik kekeluatan yakni melindungi pasien-pasien yang ingin merobat Dan merupakan komitmen dari profesi kekeluatan sendiri untuk melayani klien-klien yang ada di rumah sakit Next Disini ada tujuan dari standar perawatan Yang pertama ada meningkatkan mutu asuhan petawatan komunitas Meningkatkan mutu ini dengan memberikan perhatian pada upaya dan juga peningkatan kekinerja perawat Terhadap target pencapaian tujuan Tujuannya yakni menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya Kemudian yang selanjutnya adalah meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat bagi klien Sehingga dapat menekan biaya perawatan Seperti yang sebelumnya saya jelaskan dalam isu-isu tadi Ada pembiayaan yang tidak perlu ditekan agar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh klien semakin tidak terlalu banyak Kemudian selanjutnya ada menjaga mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien di masyarakat, komunitas, kelompok, dan juga keluar Selanjutnya Selanjutnya ini ada standar praktik perawatan komunitas menurut ANNA atau American Resource Association tahun 1974 Jadi standar praktik yang digunakan itu Yang pertama itu ada data pasien dikumpul secara sistemik dan berkelanjutan Jadi nanti informasi pasien ini dikumpulin secara terstruktur dan terus menerus untuk memahami kondisi kesehatan pasien tersebut Jadi perawatan ini bisa mengumpulin data tanda-tanda vital, riwayat penyakit, riwayat obat secara teratur selama masa perawatan Lalu yang kedua ini ada mengangkat diagnosa bersumber dari data yang diperoleh saat mengkaji Jadi nanti diagnosa yang ini ditegakkan berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses pengkajian Perawat ini nanti mengidentifikasi diagnosis berdasarkan gejala klinis dan juga hasil pemeriksaan fisik pada pasien Lalu yang ketiga ini ada perencanaan yang menentukan tujuan apa yang mau dibuat kepada klien Jadi tujuan perawatan ini ditetapkan bersama dengan pasien untuk mencapai hasil yang diinginkan Jadi rekan saya sudah menjelaskan ya Salah satu yang menjadi isu dan masalah etik yang perlu diperhatikan ini itu Salah satunya itu hak pasien untuk memilih dan menolak pengobatan Oleh karena itu kita sebagai perawat sebelum melakukan tindakan ini Kita harus membutuhkan persetujuan dulu dari pasien tersebut untuk dilakukannya tindakan keperawatan Lalu yang keempat ini ada perencanaan diutamakan memberi tindakan perawatan Jadi perencanaan ini berfokus pada tindakan perawatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perawatan Misalnya rencana perawatan mencakup administrasi obat, perawatan luka, dan juga intervensi lainnya Lalu yang kelima ini ada memberi tindakan perawatan, promosi, menjaga, dan memperbaiki Jadi nanti melibatkan pemberian perawatan dengan fokus pada promosi kesehatan, penjagaan penyakit, pemeliharaan, dan juga pemulihan Contohnya itu kita bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien tentang gaya hidup sehat atau biasa kita sebut PHBS ya Lalu yang keenam ini ada aktivitas perawatan diberikan untuk membantu individu dalam meningkatkan kesehatan Yaitu aktivitas perawatan ini nanti dirancang untuk mendukung individu dalam mencapai tingkatan kesehatan yang sudah optimal Lalu yang ketujuh ini ada hasil yang dicapai individu terhadap target Nanti kita setelah melakukan perawatan ini kita dapat mengevaluasi nih apakah hasil perawatannya itu sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Jadi lalu yang terakhir yang keelapan Ada aktivitas keperawatan pada tahap mengkaji dilakukan secara berkesinambungan Yaitu proses pengkajian ini dilakukan secara terus menerus untuk memantau perubahan kondisi pada pasien Jadi perawat ini bisa secara rutin melakukan pengkajian ulang untuk mengidentifikasi perubahan dalam status kesehatan pasien selama masa perawatan Boleh di next Ya baik sekiranya cukup pemaparan materi dari kelompok 5 Kami serahkan ke moderator Ya baik terima kasih kelompok 5 atas pemaparan materinya Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Apabila ada yang ingin bertanya kepada kelompok 5 Dipersilahkan untuk raise hand dan mempertanyakan pertanyaannya Terima kasih Terima kasih